Pemirsa tak hanya sekedar rehab 3 musola saja, kegiatan TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga juga memasang saluran air dari PDAM Kabupaten Semarang. Kegiatan TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kejabatan Susukan Kabupaten Semarang, tak sekedar menyasar rehabilitasi 3 musola saja. Namun 3 tempat ibadah milik orang muslim ini pun dipasangi saluran air dari PDAM Kabupaten Semarang. Salah seorang petugas lapangan PDAM Selamat Mahmudi mengatakan, pemasangan saluran air ini merupakan serangkaian kegiatan TMMD di Dusun tersebut. TMMD Pak? TRMD. Oh berarti sekalian dari pihak TMMD berkoordinasi dengan PDAM ya? Itu nanti airnya akan disalurkan untuk tempat wundu, tempat ibadah dan MCK lah ya? Fasilitas wundu ya? Ini nanti gratis atau gimana Pak? Gratis Pak. Gratis ya? Berarti dengan adanya rehap musola, TMMD, juga sekalian ada pengairan untuk tempat wundu ya Pak? Dalam pemasangannya, dirinya menyebut tidak ada biaya alias gratis, berbeda dengan pemasangan yang akan digunakan untuk keperluan rumah tangga. Nantinya saluran air dari PDAM tersebut akan digunakan untuk keperluan ibadah. Tim Liputan, Bandung TV